Kapolres Karawang meluncurkan tim khusus atau tim sus Sanggabuana di lapangan Karangpawitan pada selasa 21 Maret. Saat peluncuran juga dilakukan simulasi tim sus Sanggabuana dalam menangani kejahatan jalanan. Kapolres Karawang, Wirdanto Hadi Caksono menjelaskan tim sus ini untuk mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Azam. Kapolres Karawang ini dilakukan tanggal 21 Maret 2023 atau menjelang Ramadan. Dan hal ini untuk dilakukan upaya penanganan kejahatan jalanan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kejahatan jalanan. Ini saya berupa penculahan sepeda motor, jalan yang menggabung keamanan dan tertiban masyarakat di Kabupaten Karawang. Dalam peluncuran tim sanggabuana Pores Karawang sendiri, untuk diketahui juga memang tim sanggabuana Pores Karawang ini diambil dari sebuah nama gunungan. Ataupun di wilayah untuk lambang dari tim sanggabuana ini ialah ular naga. Memang ular naga itu merupakan menjadi spesies ular khas. Ini juga terdiri dari 30 personil gabungan dari Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, maupun dari Satuan Sabahara. Yang 30 personil ini juga sebelumnya hampir sebulan sudah dihasil secara khusus, baik keterampilan bela diri maupun keterampilan kejahatan di jalanan. Kemudian juga dari pas proses peluncuran petau, disini kan tim sanggabuana juga dimulai penanganan yaitu berupa penanganan bega atau kejahatan jalanan. Yang disaksikan langsung oleh unsur Port Rimda, Forna, Wakil Bukasi Karawang FK Pulau, maupun pihak Kodim dan dari instansi lain menghadiri dalam proses tim susanggabuana tersebut. Sementara itu Kapolres Karawang FK Pulau sendiri, AKP Pulau dan Tuhadis Kutono mengharapkan tim yang sudah dilati ini mempunyai segala bentuk kejahatan terlebih pada momen Ramadan ini yang memang harus dijaga dan diantisipasi segala bentuk tindak kejahatan terlebih pada di Kabupaten Karawang. angka kejahatan jalanan di Kabupaten dan berhasil. Salah satunya tim baru saja dikincurkan telah berhasil menggugikan dan mengamalkan sejumlah yang berlangsung menjelang Ramadan di wilayah Karawang tersebut. Demikian mail laporannya dari wilayah Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan Azam atas laporan Anda dan tribunar swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Karawang berikut tayangannya untuk Anda. melaksanakan amel kesiapan pengamanan bulan suci Ramadan 14 di mana ada tiga poin yang kami sempatkan. Yang pertama, kami akan menonton titik-titik sanggah bulan Flores Karawang yang dimana kami butuh untuk menerangi kejahatan jalanan dan menerangi kejahatan jalanan. Ini yang menjadi fokus kami dengan fokuskan tinggi. Itu dari aspek pendekatan hukum. Kemudian yang kedua, kami baru saja melaksanakan pengusnahan barang bukti, miras, dan menangkan pot rom. Hasil dari Komerasi Pekat Lodaya 2023. Sudah berhasil kami memakan belasang ribu otot minuman keras dan juga rata pusat kenal pot rom yang berbagi kita masih Pekat Lodaya 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!